kami sehat istri ayu bojo watun ayu dandane apik itu tanda-tanda suami sing ora medit kena di titenik Nek anabung lanang kohloma iman orang medit karo sing wadun tasai sing wadun dirogo analis kepada beliau al-muqaram ramahki haji ul-innuha kami persilahkan Allahumma ala muhammad Allahumma sali ala muhammad Allahumma sali ala sayyidina wa maulana muhammad 2 1 10 2 selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 sedoyo perangkat semua perangkat seluruh perangkat dan seperangkat- seperangkat alat sholat dibayar sah ingkang tanca kulu guru mati, guru banggakan sedengenap jajaran poro ta'mir masjid ta'mirmus sholat, guru ngaji guru tepegi, ingkang tanca kulu mulia kenuki, sedoyo warga masyarakat banjar mulia kecamatan pemalang, kebobatan pemalang dusun lo bongkok, sedoyo poro bapak-bapak, ibu-ibu ma'asyurul muslimin muslimat hadirin hadirat, nahdi nahdiyat, rahimakumullah Allahumma bongkokul lo dirikakan sarang-sarang mendukung bucing arsatah Allah subhanahu wa ta'ala ta'amid jasaran dan bingkawlina alhamdulillahi rabbil sholawat salam tercurah kasranjungakan dumateng sekaring jagat mustikaning bawono nabiakum muhammad sholallahu alaihi wasalam hingga gitu hantu-hantu safa'atikun milai dunia itu mungkin bencang ya mila qiyamah Allahumma ya rabbal setiap bayi bocah anak lahir dan ngalam dunia mempunyai kewajiban tugas singrong perkara tugasnya orang mung dati KPPS orang mung kon dati warna-warna tapi paling utama ada dua orang sapa-sapa orang anak pake direktur orang anak tukang cukur orang anak kondektur setiap bayi lahir ngalam dunia tangan yang gegam memberi makna dia dan kita sebagai anak punya kewajiban sing kututi gegam sing dua perkara wrong nomor nomor satu adalah supaya nyembah datang gusti Allah yang ceklani adalah menggana awalu kalamihi la ilaha ilallah wa akhiru kalamihi la ilaha ilallah takhalal jannah orang mung ceklan kalimat la ilaha ilallah syariate dilakoni kadang kalah hari ini anak ajaran anyar singarane wong kudu eling karo pangeran nanti papan kudu eling ora sujud ora papa sing penting eling daripada sujud cengkang cengking kledang kleding tapi ora eling percuma jenengan petengeng ngelih roti mung disawang ora bakal warik jenengan ngelaka pengen ngunjuk banyu putih mung disawang ora ilang lakih ora ilang dahagane bojo annyaran pengantinan nyerbojone mung disawang ora bisa meteng kan aran sole bagus atini karena mapan saring mung mung laku tarik koh lan ma'rif fatih uka hakikot manjing rasane manjing rasane orang mung syariat kukuh hakikat manjing rasane al-qur'an kotib wahyu minul ya tanpa tinulis isa wajah iku wajah nan guru waskit roh tentan jabake ing jero dhodho tentan jabake ing jero dhodho godong sirkaya godong pelam warga banjar mulia adem ayam tentram godong sirkaya cecel pinggir warga banjar mulia makmur masyarakat warga banjar mulia berkata rezeki godong sirkaya godong elayu warga banjar mulia aku padamu godong sirkaya warna nekir ayo warga banjar mulia ayo meteng bareng mergane poin nomor dua ini kehubungannya kenapa kan badan duwe anak tanah kahuwa tanah selosin ronglosin singkadah hubungan yang nomor dua adalah mencedak lari lari sing bakal ala ima rotul arti coro bahasa qur'an khalifah fil arti jadi pemimpin yang ngalam dunia subhanul ya umri jalil ghat anak-anak hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang insyaallah besok 20 tahun ke depan saking banjar mulia saking loh bongkok onosing jadi bupati pemalang ya minimal ya bupati ketoprak lah jadi bupati pemalang ya karena satu adalah supaya ayo makhalatul jinna wal insya illa liya'budun kondoh nyembah datang gusti Allah nguri-nguri agama ni gusti Allah nikudu nyong rika pada sapa maning nomor dua adalah kita besok jadi pemimpin masa depan anak-anak kita ketinggalan anak-anak kita hari ini mumpisanin jagung lekar jagung selonjor jajan isi nih karutukoni sebelak karutukoni jireng tenang saja nduk besok dari banjar mulia khususipun dari pemalang umumi pun ke samatan pemalang besok onosing dati gubernur jawa tengah anasing dati kepala dinas ya anasing dati dokter khusus spesialis dokter KB dokter nikut cerdas orang orang KB orang bisa dati dokter cerdas pinter dokter umum dokter apapun tapi kalau matur nduk dokter yang paling hebat naik sarak gula dokter hewan dokter umum pinter tapi naik takkapasian datak takon ibu kena apa datak takon tapi naik dokter hewan orang datak takon maring sapi sapi kena ngapa orang takon langsung disun maka tugas anak di pemalang adat duwando yang pertama adalah kulon jenengan nguri-uri agamani gusti Allah yang pada dasarnya sanat ilmunna ngilmunik kulon jenengan sampai kepada kanjeng nabi lewat jembatan-jembatan para ulama ada kalimat laulamu rabbi lama arufna rabbi laulal ulama lama arufna al-ambiyah kalau tidak ada murabbi ruhina guru-guru kita tang nurul huda lama arufna rabbi bisa jadi hari ini kulon jenengan telepizir dan pekerja di pindah galah meregain orang ketika kita mengenal wanted misal mas yang ada perjanjian ibu-ibu yang diwajah perjanjian perjanjian yang diwajah nabak maulid al-barzanji yang ngarang siapa ulama kita, guru kita yang namanya Sayyid Ja'far al-barzanji mulanya kita dijenangi al-barzanji mereka yang ngarang kitab ini adalah Sayyid Ja'far al-barzanji cara wang jawab, gawe acara macam berjanji jadi ini perjanjian perjanjian perjanjian, perjanjian karena siapa al-barzanji mas, mas, senangin apa mas? mas, mas, kalau senangin Simtuduror mulai Simtuduror singarang al-habib ali bin muhammad al-habshi sohibu Simtuduror artinya apapun, kita beragama itu ada sanatnya orang-orang yang damal kitab sekalipun itu mensarah ulama-ulama sebelumnya mensarah kitab-kitab sebelumnya karena ulama itu adalah mutabek pengikut apalagi kulon jenengan ulama mau mengikuti sebelumnya apalagi kulon jenengan ngerti caranya sholat jangankan sholat verdhu yang sholat jenazah dan ngerti gara-gara para kiai coba naik langkah kiai mulang cara sholat jenazah bisa terjadi dengan banjar mulia karena orang anak kiai anak acara sholat jenazah digebuk rata oleh sembahyang jenazah menganggur kukaroh sujud ya kayak ceritanya abun awas abun awas ini aku pernah sholat jenazah tapi suwe orato sembahyang jenazah lupa jenengi pekelalen ya bu ya jenengi lupa lali forget lupa apa yang terjadi sembahyang jenazah karena lupa di sembahyang jenazah pakai ruku karoh sujud akhirnya bareng selesai sholat di aru-arui karoh singguri di elingna karoh singguri abun awas apa kia najaran nyerapa ke pimen lajaran nyerah ke pimen masa sembahyang jenazah nganggur ruku karoh sujud gandeng abun awas mau ngecerdas cerdas cerdik daripada esen kecentrok menggok daripada malu akhirnya bikin alesan apa alesannya oh kaya gimas bisa ngemi kinyong sembahyang jenazah nganggur ruku sujud kemerken ngemi kaya wangsit anak apa wangsit wangsit anak wangsit wangsit siapa abun awas tadi ada sementingan anak kabar kang kuping ketemu kuping anak kabar kabar kang angin angin mengatakan wangsit mengatakan gemikis sembahyang jenazah kuduruku sujud mergeni dosa ngemi teake banget oh kaya gue kaya gue karena saya ngomong abun awas ya percaya baik hari berikutnya karena sekilingan abun awas akhirnya sembahyang mali sembahyang jenazah nembe tanpa ruku tanpa sujud karena tapi apa yang terjadi begitu sembahyang jenazah tanpa ruku tanpa sujud sehingga senang malah keluarga mayite sehingga senang malah anak mayite anaknya senang alhamdulillah abun awas semayang jenazah orang ruku sujud berarti tandani bapakku dosa norapati akkah yang lagi ngeyel bedi ilmu ilmu sanat keilmuan maka kita dielengahkan karolafal fatihah yang mengatakan ihdina sirapal dalansing lempeng dalansi sampah yang kita bisa ikuti yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri ne'mat kita bisa ngerti ilmu apapun ilmu lari-lare ngerti akidatul awam anasing mulang ngerti berjanji gara-gara sayyid jafar ngerti simtuduror goro-goro al-habib al-ib muhammad al-habsi ngerti nahmu goro-goro imam sib baweh kita ngerti apapun onten sing jalari maka ini bulan sahe bulan sadran bulan ruah bulan sahban bulan singaping ngosohan orang tua orang tua surib silaturahim nyadran isi nesodakawan isi kirim dongah orang tua sambun sedo masulin ayo kita maring jarak kubur orang tua masih hidup gawak na roti roti buah ya orang tua masih hidup gawak nami ayam kurang agak segerubah gerubah gawak orang daya daya kepengen nyenang orang tua orang tua sambung kapundut maka ending dari nurul huda adalah mencedak anak singerti terima kasih mewujudkan dan mempraktekan kalimat Allah waladzina jau mim ba'dihim yakuluna rabbana ghfirlana wali ikhwanina alladzina sabakku nabil nabil Allahumma dati bocah singerti maturnumun karena keelingan iya ya kita nengalam halo halo masih hidup kita sadar ya Allah kita lahir nengalam dunia gara-gara orang tua kita maka menikomodrosa dinia takmiliya awal yang paling utama adalah mencedak anak singerti terima kasih ngerti maturnumun maturnumun kalau orang tua sampai kapanpun bocah jadi jenderal bintang papat kayak ngapak bocah jadi presiden secara materi tidak bisa membalas jasa orang tua bisa maturnumun karo orang maturnumun karo poro kia cara maturnumun itu adalah bekti karo guru bekti karo orang tua mendoakan guru-guru kita maka tujuan dari nurul huda adalah mencedak waladin salihin ya da'ula anak-anak sing salih salih sing dongang dongak na orang tua mumpung wulani 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 sa'ban ayupada nyadran dulu cilacap dikubu wulani sadran nipu nipu gula kopi makanan apa gula teh ya harap gula gula bedan air gula terseran senangan tiga orang tua nipu baca di perintah baca baca mene nini nina yang mana mentisang meni mentisang mene nina boca artinya adalah kita orang tua mene anak tidak mengomong saya orang mau aduh hasanah tapi juga uswat khasana tadi putuh untuk mencari kaki ini cucuk panganan, makanan silaturahkan untuk mencari kaki ini orang-orang yang mengkoyet disa menyenangkan orang tua kalau boc boc menyenangkan kaki ini untuk mencari put butuh tersenangkan untuk mencari putuh lebih besar timbang tersenang orang tua marang anak sebab anak ini konek orang tua mengerti orang tua sengit kalau anak boc nakal orang tua kepenak mencari putuh berat tapi kaki ini mencari putuh merganya anak dua kewong lorok putuh kewong papat seperti ini mencari kaki ini karena orang terima seperti ini mencari kaki karena orang terima terima seperti ini mulanya tersenang kaki ini marang putuh lebih besar ketimbang tersenang orang tua marang anak seperti ini tapi kpkp ya tenang pengen mencari anak putuh buyut cengerti tatagrama unggah ungguh subasita dongak dongak nawong tua Allah keresan orang tua orang tua pintar pintar saja hari ini pengen pintar gampang bapak ibu jenengan sekarang sudah punya perangkat hp sudah punya perangkat setan gepen takon apapun anak jawabannya bertanya dengan guru besar profesor dokter sehul gogli sehul gogli direk majlis taklim al-youtub wal-tiktok yah tapi ngilmu singkak urung tentu baroka karena ciri-ciri ngilmu baroka nurun huda ada lima hal yang kudu diperhatikan kenapa tak ini guru yowong tua yowong lio sebagai guru kita pengalaman pengalaman adalah guru terbaik tetapi orang kudu pengalaman dengan awa kedewek anak wong liwat laladalane rusak terbaik mantep bane copot lorone motoran kita kan tetap pengalaman eh aja lewat anak mereka mengikai anak tanggan yang lewat kono terus kejeglong dan sebagainya berarti pengalaman guru terbaik tetapi orang kudu pengalaman awa kedewek belajar juga dari pengalaman orang cara wong jawab ngilmu titen niten yang kaya 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 makanya orang lain wajib kita hormati karena mereka semua apapun wujud adalah guru kita menyecep pengalaman dari mereka mereka beliau semua kang di en iku husnudhan urip kepingin tenang sing gede husnudhan tapi orang tenang gara gara kakek yang suudhan tanggan itu kipas ibu muter tanggan itu kompor tanam ibu panas tanggan itu kicang malah ibu kejang kejang tanggan itu kicang tangi turu kejang kejang tanggan tanggan itu ku avanza tangi turu karong ngendus tanggan itu ku sedhan ora waras malah tambah tanggan itu ku pacero atini panas japa Allahumma kue gara gara suudhan gara gara nombok suudhan uri peora tenang uri peka pepanas oratan tenang anawong ora kerja nang jaba padahal hari ini kerja neng ora kutu nang jaba tolan nang lepet apa jadi duit ya oke jadi youtuber jadi tukang program game dan sebagainya akhirnya karena neng ngerti ini wong kerja yang matun jaba akhirnya anak paketan teka paketan teka padahal sing tuku paketan niku kurir teka sing do morat au kerja ibunya langsung ngikut tau jula baya babi ngikut babi ngepat apaya dan sebagainya suudhan mulan uri peor dan tenang orang sibuk ngurus uri peor liya orang bisa menikmati awake menikmati rejeki memang ada awake dewek ngikut ini mulan hati yang pertama mulan cara ilmu jawa lakukan yang gambarkan santri yang becik santri yang bagus raten beratasena yang gede memang gotati raten wargu doro wargu doro gambar rewayang gadut kocok iso mabur tadi menung so jolali sembah yang keresane mamur nganti alam kubur amin ini bang ibu mulan yang pertama berkudoro nom nom gondrong kan berkudoro berkudoro niko kan sampun gelungan yang kata niko bunter niko kepala niko berkudoro tapi nalika masih muda bujang rambut gondrong ya sepundak setelah apalah 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 ya putz enak siapa mau berata sena sinom berkudoro 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 bagus rambut gondrong ya orang kering lah berkudoro ibu yang orang kering 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 wayang sih kering yang rosting tidak pakai dewek kering iku husnudhan diwarang guru tinggal akun ee duran poyo kaping bindung lakoni perintah kalau guru saking guru ikhlas mana poinnya adalah selagi nih orang maksiat iku anot hukum syariat ibu-ibu adalah wong singkampang suarga nih asalkan jenengan yang banjar mulia ceklon sing telung perkara mantap nomor sisi adalah sholat homsaha ya ku yang lakoni sholat kang perdulimang waktu nomor dua adalah wasomad syahruha puasa wulan romadon nomor tiga wa'atau anjau jaha taat kepada seorang suami bekti karo suami apapun perintah suami wajib dilakoni apabila perintah itu tidak melanggar ketentuan syariat wajib taat kepada suami suami huruf V5 S-U-A-M-I semua uang adalah milik istri ayu bojo watun ayu tanda ne apik itu tanda-tanda suami sing orang medit kena di titenik anak orang lanang kok loma iman orang medit karo sing watun tak saya sing watun di roko anak lipstick marke mirabila tapi next sing lanang medit sing lanang sing lanang medit sing lanang belit tak saya sing watun di roko isi nefresker wang watun ayu cantik tanda ne apik munggu suami berarti tanda ne suami ne ora eman eman karo sing watun wang watun kok ayu cantik berarti sing lanang eman karo sing watun sing lanang apik orang medit karo sing watun ciri cirinya lagi nek wang lanang ni kumbutan medit sakai sing watun tasai sing watun di roko anak bedak wardah tapi nek sing lanang medit di roko tasai niku bedak viva nomor papa bedak viva nomor kuning alami alami ya Allah luar biasa apik orang yang negara kumandung karo wang watun cocok apa cocok kok bisa perempuan ini konten makolah perempuan adalah sanggane negara ini bisa ne apik gendeng bisa temata aspes temata gara-gara bangunan sing isor penyangga tiang-penyangga tiang sore apik pesine ya apik semene ya ful dan sebagainya lah penyangga-penyangga itu bagi negara sing apik maju itu tergantung adalah wang watun kenapa apik orangnya wang watun itu mergane apik orangnya bocah pemimpin masa depan tergantung didikane wang watun wang watun adalah calon ibu seorang ibu adalah pendidik sekolah pertama untuk anak-anaknya bocah ngerti terima kasih ya kang wang tuane bocah ngerti maturnuun ya kang wang tuane bocah ngerti adab etika paling utama adalah kang wang tuane biru aba akum tabirukum abena hukum bocah apik orangnya kumandung apik orangnya wang tuane wang tuane kampret anaknya kalong wang tuane nyopet anaknya kacang orang ninggal lanjaran buah jatuh tidak jauh dari kejabat digawa kampret kejabat digawa lawa digawa kampret digawa kalong lah kampret itu siapa? kalong itu siapa? kelalawar itu siapa? itu adalah simbol lingkungan pergaulan ketika saya matur menjelaskan pemalang saya akan mengatakan waktu tangan saya akan menikahkan waktu tangan karena ini saja jam tangan jam 1.30.20 masuk pelambu merah saya akan menikahkan waktu tangan dan berjalan minggu nyopet beranjak SMP saya hanya menikah hati kesana kemari membawa alamat itu siapa pak? mereka siapa bu? mereka adalah pemimpin calon-calon pemimpin masa depan cuma hari ini mereka lagi mencari kebebasan mencari kasih sayang yang dia tidak didapatkan dalam lingkungan keluarganya mulanya keluar dari sirkel keluarga mencari lingkungan pergaulan Dayak Tronton perlu pada regutukan rombongan mereka anak-anak itu semua adalah anak-anak hebat calon-calon pemimpin orang hebat calon pemimpin masa depan cuma hari ini dia lagi haus kasih sayang dan dia tidak didapatkan dalam lingkungan keluarga mulanya mentokan keluarga melukan jabatire di gawah kampret buah jatuh tidak cediri pohonnya faktor keluarga iya kecuali di gawah kampret kampret itu yang membawa-membawa itu adalah batir kanca lingkungan perga ulan mulanya pentingnya ayahku nahu la ta'uhu ma'asulihin perkumpulan sirkelnya dengan orang-orang yang soleh salih ra orane auranya dapat ra orane aura sisi positif aura positif kumpul ke ruang sing senang mat sakuran kumpul ke ruang sing senang mati melur solawatan habib seh rawu melur gudugan banjermulya lho bongkok bersol lawat ya rasulullah salamun alihi ya rabbi asali wa daraji wa daraji rata ala alami ya uheilal juti wa al-garawi melur gudugan perkumpulan sirkelnya dengan salawat mulanya penting kalau mungkin habib seh itu event event di lapangan rajaban mulu dan mungkin event tapi kita butuh tang banjermulya yang mesti anak maka betul tang banjermulya bikin majelis taklim selapanan yang mesti ada orang mau terima event-event event penting besok 22 oktober hari santri penting rajaban penting mulut dan penting tapi kan itu cuma event-event saja dan kita butuh sing mesti anak yakni ke majelis taklim ngaji ahad manis ngaji ahad minggu pagi ngibungi umpomo atau selapanan apa terserah selapanan berarti telung bulu telung bulu lima dinah sepisan selapanan repoh-pahing ketemu repoh pahing semua ketemu semua ketemu semua selapanan ini untuk penting syukur-syukur seminggu sepisan malam ahad atau minggu pagi daripada pada pelayaban motoran orang genah pada beboncengan lanang watun melayu patang bulu sing watun ceklan wateng melayu sewitak ceklan ngisor wateng melayu bulung bulung ngisor sending maning melayu satu serong bulu ceklan kunci kontak motor di patah ini daripada ya daripada regutukan orang genah suara penting ayo pada ahad pagi ngaji orang rakyatang bedah rakyatang bedah akidatul awam rakyatang bedah terserah yang penting ada kegiatan positif inilah pentingnya majelis taklim majelis taklim dan majelis taklim ngaji selapanan syukur-syukur sing rutin terserah ahad pagi nopo monggo kersok kalau efon-efon monggo tetap berjalan tapi yang namanya rutinan harus ada kersani pun kulonjen dengan tidak tertilep oleh lekang zaman tapi juga ada sesuatu yang selalu mengantarkan kita bentambah eling karo gusti eling karo kanjeng lantaran ngaji selapanan lantaran ngaji minggu pagi lantaran ngaji ahad manis dan sebah kenya amin Allahumma ya robal apik orane anak tergantung karo wong tua terutama ibu dan apik orane ibu tergantung seorang ayah sebagai kepala rumah tangga artinya semuanya sama-sama penting bocah ya butuh wong tua wong tua ya butuh anak anak sing kebrit pun anak sing kelem dongak dongak wong tua mencedak wa'ladhina jauh mimpah dihim ya'kuluna robba naghfirlana wali ikhwanina wali ikhwanina iman amin Allahumma ya'kuluna 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 salallahu ya'kuluna 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 Al-Hawah Al-Dana 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 Al-Dana Al-Hawah Al-Dana 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 Al-Dana